musik 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 hey ladies jangan mau dibilang lama kita juga bisa menipu dan menduakan bila wanita sudah beraksi dunia hancur hey ladies sekarang cinta pakai otak jangan mau rugi hati juga rugi waktu bila dia merayumu ingat semua bohong stop musik nah sekarang kita sudah ada bintang tamu nah bintang tamu kita sekarang ada kakak nah ini kakak kakak gita sinaga gita sinaga halo dede kakak gimana kabarnya kak? baik baik sekarang lagi sih kak apa kakak? sekarang lagi shooting sinetron ada stripping di indosiar nonton ya ya judulnya panggilan itu sebenernya konsepnya shooting stripping ramadhan cuman lanjut sampai sekarang masih puji Tuhan sama podcast oh sama podcast oh berarti yang ini sampai nanti lebaran ya? mudah-mudahan rencananya memang katanya konsep ini sampai lebaran tahun depan ya tapi kan gak tau ya rating apa segala macem gitu kan mudah-mudahan sih sampai lebaran tahun depan amin doain 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 oke kita lanjut aja ya lanjut kita langsung ke pertanyaan diserem ya diserem enggak kak ini kita lucu-lucu seru-seruan aja Kak Gita Sinaga artis langganan FTV hingga jadi youtuber kakak kadang suka merasa disebut-sebut sebagai ratu FTV itu kayaknya memang ada di salah satu artikel kalo di search nama aku cuman kayaknya itu enggak lah itu sebutan yang too much ya tapi mungkin karena mostly aku main di FTV kali ya terus kalo FTV itu kan memang dalam kontrak senetron aku itu dalam sebulan kita ngerjain berapa jadi mungkin gak sengaja tayangannya rirannya aku terus jadi gitu sih tapi aku rasa enggak lah gak sep enggak seharusnya disebut itu sih malu gue enggak soalnya kan anak-anak muda jaman sekarang itu pasti kan kayak gitu-gitu sebutan ya Ratu FTV iya iya kakak kalo aku liat wajahnya kakak ini kayaknya perannya antagonis bener gak? enggak kebetulan oh enggak ya enggak tapi emang gue antagonis asli enggak tapi emang iya kalo diem aja kayaknya serem banget kayak galak ya iya iya tapi itu mungkin karena bentuk wajah aja tapi kalo main hampir udah gak pernah-pernah main antagonis dan mungkin aku harus cukup berterima kasih sama karakter apa antagonis yang pernah dikasih ke aku karena menurut aku itu momen orang ngeh aku lah di awal karya gitu tapi sekarang gak sih kebanyakan peran-peran protagonis justru oh oke iya kalo antagonis kakak pernah gak? kalo lagi jalan di luar terus ada ibu-ibu yang saking dia nonton sinetron terus sampe kesel banget liat kakak ada gak momen-momen kayak gitu? pernah jadi emm ini agak lucu nih kayaknya aku belum pernah cerita deh jadi waktu itu kita syutingnya di terminal iya kita syuting di terminal itu kan banyak banget orang kan banyak banget rame ya ada supir angkot bus gitu kan biasa orang orang Batak gitu karena kedengeran logatnya kan terus hei gitu kali dia menyebut nama tokoh aku waktu itu tokoh aku namanya Veli jadi dia bilang hei Veli kau ya jahat gitu terus gimana kakak? sesuatu kaget disitu karena aku masih sangat muda jadi aku tuh enjoy banget untuk ngeliat respons orang terhadap apa yang aku lakuin jadi instead of aku kesel atau apa aku ngerasa kok oh gini ya ternyata ketika orang melihat apa yang sudah kita lakukan jadi ada reaksi-reaksi yang di luar dugaan biasanya orang dicubit apa iya tuh pernah lah tapi aku rasa cerita itu terlalu sering didengar tapi kalo yang unik itu ditirak teriakin dari atas jadi kan dia bentuknya terminal tuh ada kayak bagian gedung-gedungnya atau tiba-tiba dibalik warung jadi kedengeran suaranya gak tau gitu yang mana dia tidak teriakin aja wah jangan kali kau wah gitu-gitu terus aku kayak wah bisa gini ya orang maksudnya dia bisa ngeliat sesuatu yang dia tau sebenernya itu acting mereka ngerasa itu adalah diri kita sendiri berarti ya kalo sisi positifnya berarti apa yang mau aku develop untuk acting itu berarti ya sampai gitu bagus iya bagus perannya pernah gak kakak ada lagi momen-momen yang lain yang sampe yang kayak ih gua sebelum-sebelum kenapa sih gua diginiin gitu ketidak nyamanan itu sebenernya kayak dicubit apa segala macem aku anggap itu masih reaksi yang wajar oke sebenernya karena kita sering banget lah denger orang dapet reaksi yang sama sih cuman ketika aku mainin peran baik sih itu yang lucu juga karena mungkin seringnya terlihatnya disakiti apa jadi kalo ketemu sama ibu-ibu itu kan ibu-ibu tuh kalo ngeliat peran istri disakiti itu mereka ngerasa kayak pengen membela si perempuan ini kan iya iya let's say kita kalo ngeliat ada case orang ada pelakor terus kayak ke gap makanya itu bisa viral kemudian kalo baca komennya pasti di dasar nih pelakor lalalala gitu kan iya berarti kan secara psikologis perempuan itu akan against hal-hal yang kayak apa kayak perselingkuhan dan lain-lain dan dia akan kayak ngebela banget sih orang yang perempuan yang disakiti ini kan nah jadi aku berapa kali ketemu ibu-ibu yang kayak kamu sabar ya berarti gue itu bukan laki gue beneran gitu kamu masih bisa udah kalo laki-laki itu tinggalin aja yang mana bose aja udah lupa laki-laki yang mana ada reaksi-reaksi lucu yang kayak gitu juga iya iya kadang tuh kalo pemain-pemain sinetron itu memang kadang lucu banget sampe ada temen aku tuh banyak-banyak cerita sampe yang dijulitin karena perannya antagonis banget iya iya sampe yang kayak serang di sosmed iya serang di sosmed kalo ketemu juga ibu-ibunya iya 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 kadang-kadang kalo suasana hati lain gak baik panas juga ya iya 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 ya tapi kalo disitu kan mungkin bagus jadinya ya iya kan perannya jadinya bagus kitanya juga actingnya berarti bagus ya iya artinya tapi sebenernya menurut aku peran antagonis itu sukses gak mungkin karena diri sendiri karena dalam satu tayangan pastikan editingnya lawan mainnya dan lain sebagainya itu kan jadi satu kesatuan sehingga tokoh dia pun akhirnya message-nya sampe ya ambil positif aja berarti kan niatan adanya peran itu antagonis itu dalam satu cerita kan supaya di benci gitu kan supaya ada hero-nya ada villain-nya ya berarti dia sukses dah gitu loh kakak kakak pernah gak kamu ngerasa gagal memerankan satu peran tanya menarik ya gagal aku selalu gak puas memang sama setiap hasil yang hasil syuting yang akhir aku tonton sendiri gitu aku sering gak puas terus biasa lah kayak mungkin kamu kalau nyanyi abis nyanyi pas lihat videonya aduh tau gitu gue dinada ini gini ya itu sih lebih kayak gitu cuman kalau ngerasa gagal totally gagal enggak tapi ada lah momen-momen dimana kita kan pekerja sinetron itu kan kerja yang instant bisa dibilang kan gitu ada lah momen dimana aku ngerasa aduh cerita ini tuh udah sering banget loh gue mainin tetep bisa dibuat warna baru sih tapi kan ada keterbatasan waktu keterburu-buruan itu kadang bikin kita ngerasa kayak aduh udah kayak kerja biasa aja gitu kan kayak udah 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 gak ada rasa lagi mau menghidupkan roh ke dalam karakter itu ada lah momen kayak udah lah bodo amat gue syuting-syuting aja meskipun mungkin dari sepuluh yang aku mainin mungkin satu pun belum tentu aku kayak gitu tapi pastilah biasanya gak mau nonton hasilnya bahkan karena gue tau nih ini gue jelek pasti disini gitu bener bener aku juga merasakan sih kalo misalkan aku nyanyi atau kalo lagi nge-youtube gitu aku gak mau nonton oh gak mau justru gak mau ya kayak apa sih gue gitu gue kenapa sih apa sih gue jadi mending gak usah nonton kalo aku gitu iya aku kalo ngerasa gak feel aja sih kalo biasanya sih aku evaluasi tapi nanti di beberapa waktu ke depan kayak udah deh gue harus tetep evaluasi yang kemarin aku tetep tonton kita harus tau lah celah kita dimana kita harus tau kurang kita dimana aku mikirnya gitu oke perjalanan Kak Gita memulai karir itu dari tahun berapa? gue udah udah lumayan lama ya kalo bener bener startingnya itu aku SD kelas kelas 5 kelas 6 itu gak sengaja jalan jalan ke mall di tahun casting iklan oh gitu casting lah dapet iklannya main iklan 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 akhirnya main sinetron tapi on and off karena sekolah kan SMP SMA aku SMP kelas 3 baru shooting sinetron tapi off abis itu karena mau ujian apa nyokap agak strict masalah pendidikan jadi yang bener-bener fokus setelah SMA setelah SMA jadi berarti awal-awal itu iklan ya Kak? iklan justru main iklan iklan apa tuh? awal tuh iklan jadi boleh ya sebutinnya iklan Ciki Ciki Balls tau gak sih sekarang masih ada lah ada Ciki Balls terus yang gongnya waktu SMP aku iklan biore gitu-gitulah iklan-iklan remaja gitu-gitu waduh keren banget berjalanannya gak sengaja gak sengaja iya apalagi sekarang kalau udah namanya yang dari kecil perannya udah dia kuasain semua berarti Kak Gita gak juga masih belajar masih banyak lah kurangnya masih banyak banget kurangnya oke Kak diluar dari pertanyaan yang tadi aku mau nanya kakak ada di artikel kakak itu pernah nyaris menjadi ateis dan ragu keberadaan Tuhan saat kamu SMA dan sempet kamu sampai di RSJ hahaha gak 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 RSJ emang ada artikel gitu? ada-ada artikelnya ada maksud ke RSJ gue? ada-ada enggak bukan mungkin itu itu mungkin beda part ya mungkin aku pernah cerita hal lain mungkin kemudian jadi disatuin kali ya oke kalau ateis aku sempet cerita juga hmm jadi aku mamaku tuh hobi banget baca mama aku mama aku single parent dia hobi baca dia tuh kerja kantor kan jadi sabtu itu pasti dia apa gak kerja off itu dia antarin aku ke sekolah sekolah aku itu gak jauh dari mall oke jadi kita main ke mall biasanya pulang sekolah dia selalu ajak aku ke Gramedia dulu kan google apa gitu kan gak ini ya jadi kalo dia ada sesuatu yang dia mau tau itu pasti dia cari bukunya orangnya tipikalnya gitu ketika dia nyari buku dia akan suruh aku juga cari buku pokoknya udah beli apa aja oke nanti mau dibaca mau gak itu urusan belakangan tapi kamu beli aja dulu gitu kan akhirnya beli komik lah seusianya beli tinlet sampe novel sampe waktu SMA karena itu terus-terusan begitu ya apa mamaku selalu membiasakan itu sampe akhirnya aku waktu itu ke bilik filsafat memang kan kita lama-lama nyari-nyari kemana-mana ya oh ini ada filsafat ini apa sih gak tau kepo kepo ada satu cover buku makanya aku bilang cover buku itu memang bener-bener harus ini ya harus eye catchy buktinya aku ambil itu judulnya sejarah Tuhan memang oke penyanyi Karen Armstrong aku beli mamaku fine aja gitu gak apa-apa dia beli apa aja gitu aku baca-baca satu bab kita kan kalo baca itu harus mengosongkan kayak gelas kosong ya sehingga apapun yang masuk itu informasinya sesuai seperti apa yang dimaksudkan kalo kita rejection kayak gak lah ini gak gini ya ngapain lo baca udah lo berdebat sendiri sama buku itu sampe akhirnya ngerasa kayak bener juga ya gitu akhirnya gelisah sendiri nanya ke mami kan aku baca ini gini 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 oh kamu gak boleh baca ini di usia ini karena butuh pendampingan dan belum saatnya oh aku langsung memahami itu aku langsung stop dan akhirnya ya waktu masa remaja ya namanya anak remaja berapa kakak itu? belas tahun mungkin masih kecil banget masih cari-cari tau iya kepo ini segala macam tapi akhirnya perjalanan yang membawa aku untuk ya gak lah Tuhan itu pasti ada gitu kalo RSJ enggak itu salah oh berarti artikelnya ya bukan artikel mungkin dimasuk ke dalam satu artikel yang sama aku mungkin aku pernah ke psikolog psikiatris tapi itu kayak masalah lain bukan karena ateis ini oh oke yaudah oke bahas psikolog kenapa kakak mau pergi ke psikolog ada sesuatu kah? gimana ya kayaknya setiap manusia itu pasti ada permasalahan-permasalah hidup yang akhirnya membuat secara mentalitas bisa aja terganggu terganggu itu dari hal kecil sampe hal yang besar gitu apalagi mungkin ditambah pekerjaan yang aku lakukan itu mengganggu apa ya mungkin kestabilitasan emosiku mungkin ya mental kayak misalnya kita lagi happy tiba-tiba lo disuruh beradegan masuk ke dalam satu adegan yang membuat lo harus sedih tiba-tiba atau tiba-tiba tuh setelah selesai lo harusnya gak terbawa dengan itu kan ada rusak-rusaknya gak ya jadinya ya apalagi itu dilakukan secara kontiniu bertahun-tahun gak pernah dibersihin ya pasti akhirnya sampahan-sampahan dari itu semua ada efeknya dan sempet aku ngerasa ini ya ya itu terganggu ya sedikit emosinya jadi untuk hal kecil kadang-kadang aku marahnya meledak-ledak untuk hal yang besar kok gue gak marah ya? yang harusnya orang lo marah dong git kayak gini masa sih? kayaknya gak apa-apa deh gitu kan akhirnya aku suka mempertanyakan diri sendiri terus kebetulan sempet anxiety waktu itu jadi tiba-tiba duk nasa duk-dukan kayaknya gue hari ini meninggal deh ke IGD kok gitu sih? serius? karena ngerasa sakit jantung tadi makanya aku tau masalah sakit jantung kan karena aku berapa kali aku dateng ke dokter jantung ke spesialis jantung minta diperiksa minta ini semua sama EHO apa lengkap EKG aku EKG kayaknya udah ada 30 kali kali gitu gak ada sakit jantungnya ini lambung paling ini apa-apa-apa sampai ketika itu temen aku bilang lo tau gak sih kayaknya ini ada yang harus di beresin nih mungkin dari pikiran gitu kan kok gak ada pikiran apa-apa jadi kayak sekarang suka tiba-tiba punya rasa ketakutan yang muncul tanpa alasan iya bener biasanya itu seringnya pulang malem nyetir bener gak tuh my shopee mana ya kan dulu sempet ada momen dimana awal-awal pantengin podcast kan kalo misal lagi abis syuting pulangnya kan sendiri tuh di jalan tuh aku udah tau nih jangan-jangan jadi berangkat dari itu jangan-jangan ini akan terjadi nih pas nyetir kejadian tuh hancir kok darah gue sakit nih tuh kan tuh aku sampe punya alat saturasi oksigen untuk ngecek heart rate aku berapa kan wih naik tuh kan tuh naik nih mati nih gue kayaknya meninggal di hari ini aduh kayaknya ini bukan asem lambung nih segala macem mampir ke IGD gak ada apa-apa terus berulang selama sebulan mungkin ada 2-3 kali sampe segitunya kak berarti kakak ini mindset nih ya iya mindsetnya akhirnya ya itu aku akhirnya ke psikolog psikolog tuh kita lebih ngobrol dia gak bisa kasih obat kan akhirnya pergi ke psikiatris juga karena mungkin itu akan membahayakan dalam artian gini kan karena gue ketakutan parno aku inget banget aku pernah nyetir gasnya itu sampe kayak tremor kaki jadi ngebut gak ngebut gak itu kan bahaya banget ya iya nah dan aku ngerasa sekeliling aku kayaknya terganggu deh jadi aku gak bisa ketemu orang tuh yang basic apa background itu dokter jadi kalo ketemu temen dokter gue seneng banget karena gue akan teleponin dia ini gue ngerasa gini-gini gue gak apa-apa gak gak apa-apa sehari 2-3 hari terus tulisan gitu kan orang bosen iya 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 dan aku ngerasa kayak jangan-jangan orang udah gak mau menolongin gue lagi ntar gimana kalo gini kalo gitu akhirnya berobat pelan-pelan sebenernya dia ngerasa di diagnosa gak ada penyakit mental yang serius cuman mungkin ada lah mungkin trigger yang bikin aku jadinya parno berlebih gitu ketakutan berlebih dan lain sebagainya di treatment pake obat tapi udah gak sama sekali kayak hanya sebentar aja karena obat itu sebenernya hanya untuk menenangkan menenangkan jadi mengurangi kimia dalam otak supaya mungkin aku gak terlalu lincah berpikir kemana-mana gitu iya iya gitu sih berarti kakak yang termaksud orang yang sugesti aku juga punya temen yang kayak gitu kan oh iya yang dikit-dikit gue besok mati iya nat kalo gue mati besok gimana sampe ada yang nanya kayak begitu ke aku nat kalo gue besok mati gimana nah kalo aku gak aku tuh jantunya kayak psikosomatis jadi aku ngerasa ada yang sakit di badan aku tapi gak ada kalo dicek aku tuh spesialis jantung itu kayaknya ngalahin orang tua orang tua kan ada aku kayaknya tiap tahun ke spesialis jantung deh buat ngecek jantung gue masih aman kan ini gue masih aman oke kalo aku gak kalo aku tuh paling antik sebenernya iya sebenernya memang itu harus karena kita harus tau penyakit-penyakit kita apa terus penyakit yang gen dari turunan juga apa karena aku ada ketakutan sendiri dari mama jadi kalo di periksa-periksa gitu gak mau gak mau karena pemikirannya nanti ke depannya takutnya sugestinya nanti kayak kakak takutnya seperti itu kalo aku karena saking takutnya yaudah gue make sure kalo gak apa-apa ya berarti kan aman dong aku endoskopi udah masukin di kamera pasti ini hasilnya ada apa kayak gimana ada tukak lambung pake obat cair udah selesai gitu banyak deh hal-hal yang gue lakuin kayak udah berlebihan banget ternyata gak ada apa-apa puji Tuhan tapi ya iya iya maksudnya ya bagus dong berarti gak ada apa-apa iya iya oke pastinya kakak ini punya banyak banget masalah dan titik terberat kakak dalam hidup apa? titik terberat itu apa ya ketika salah mengambil langkah sih dan jadi gini gue tuh orangnya control freak banget aku ngerasa kayak oke gue udah mendesain diri gue hidup gue kedepannya akan begini 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 ya selama ini kayaknya Tuhan tuh kasih bonusnya banyak gitu Tuhan aku minta kue satu dikasihnya tiga Tuhan aku minta akuannya satu dikasih sepuluh iya akhirnya kadang terasa itu Tuhan baik banget apa segala macem jadi aku aku atur tuh wah kedepannya gue mau gini baik hal yang buruk maupun hal yang baik terus gue mau ngelakuin hal yang negatif aja itu semua udah gue atur udah terarah gitu gue mau bandel ah gini gue mau gini abis itu nanti gue gini 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 momen terberat adalah ketika semua yang biasanya aku plan itu berjalan lancar ternyata tidak bisa berjalan lancar ya aku gak bisa cerita detailnya apa tapi Tuhan bilang gak bisa gitu ini bukan aturan main lo sekarang aturan main gue iya aturan main di atas oh itu rasanya mau bunuh diri pernah mau ajir kok ini gak sesuai seperti ukuran apa pengukuran gue kok ini gak sesuai seperti perhitungan gue seperti apa yang gue udah arahin kok temen sih Tuhan gak kasih nih gitu sakit hati banget bukan ke Tuhan tapi ke diri sendiri wah sempet nah itu kemudian ada anxiety itu pula gitu di pertengahan perjalanan itu terus sempet ngerasa kayak gue gak bisa lagi jalan deh kayaknya jadi aku ngerasa kayak gue tuh perempuan tuh tough banget segala tetap begitu dikasih masalah teng itu ternyata gue gak sekuat itu ketika itu oke itu kejadiannya pas apa Kak? hmm ada lah aku belum bisa cerita sih tapi ada lah momen di setahun dua tahun lalu setahun dua? ada lah yang ingin bunuh diri? sampai pengen bunuh diri rasanya wow seberat itu Kak? seberat itu seberat itu percinta? hmm enggak kehidupan yes kehidupan yang Kakak jalanin sendiri? iya nah itu kadang-kadang kita suka pake pikiran kita sendiri sih sombong so kuat iya sombong juga aku kadang suka ngerasa sombong nih gue iya iya kadang aku juga gitu kadang suka ngerasa gue kuat gue kuat gue bisa jalan ke depan terus gue kuat wah mau rintangan segala macam dang 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 gue kuat tapi memang kalo kita nih manusia ada di satu sisi yang bener-bener kita ngerasa gue nih kenapa sih? iya Tuhan kenapa sih gue? iya gue sampe bunuh diri Kakak iya iya seberat kayaknya kalo itu tuh berat banget aku berat-berat berat-berat aku orangnya nah aku itu dulu pas ditanya kayak gini apa sih titik terendah dalam hidup tuh aku sempet di momen kayak gak tau deh kayaknya kayaknya gak pernah deh sampe ada titik terendah banget sekarang ternyata tiba-tiba dia kasih jawabannya gitu iya nih ngerasain tapi yang menarik adalah aku sampe di pemahaman gini kalo gue gak ngelewatin ini ada satu bang perasaan yang gue gak gak pernah isi di momen itu dihidup gue jadi Tuhan kasih ini ya sebenernya memperkaya juga kan di satu sudut pandang lain sebenernya lo menjadi kaya karena lo gak pernah ngerasain masalah sebenernya itu ketika ini terjadi dihidup lo ya gapapa dong ada satu yang berkurang tapi ada satu yang ditambahkan yaitu pengalaman hidup gitu iya beneran dan belajar dari situ siapa orang salah satu yang menolong kakak pada saat itu oh banyak orang yang menolong artinya ketika kita sharing aku kan orang yang gak begitu banyak sharing tapi yang bener-bener aku rasain tuh aku gak sharing tapi banyak kelas keliling aku tapi terutama kalo aku mau bilang kebaikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup adalah kehadiran mama aku sih karena wow mama aku tuh orang yang menerima permasalahan aku menerima karena wujud aku apapun itu dan selalu berpikir yang terbaik yang bisa lo rasain gimana itu lah mamaku itu iya makanya tadi aku bilang aku agak-agak gak enak gitu kalo denger hal-hal yang buruk gitu karena gila gue secinta itu sama nyoket iya wah kalo udah bahas mama karena apapun itu ya permasalahan kita mau aib mau apapun mau seberat apapun diterima yang kita percaya adalah mama sama kita sendiri iya jadi ketika kalo udah kehilangan mama lu mau cerita sama siapa iya ada yang mau dengerin semua dengerin aja iya kalo mama tuh udah kasih masukan membeluk mensupport oh gila sih itu gila banget oke semangat kakak pokoknya semangat ke depannya dong iya dong makanya tadi aku nyanyi hey ladies iya iya oke kak next kakak katanya pernah kelilit oh iya kakak pernah tertimpa masalah sampai saldo ATM menipis oh oh iya kalo itu gara-gara biasa lah jaman orang main crypto apa coba-coba sok-sok trading lalalala kayak gitu-gitu aja sih orang trading gue trading aku tuh orangnya jangan dikasih challenge sebenernya kadang-kadang oh gue kayaknya bisa deh iya orang bisa maksud gue gak bisa sih gitu kan kayak oh temen gue ngelakuin sukses oh gue juga pasti bisa gitu ternyata ya gak semua hal cocok buat kita kerjakan tapi ya happy juga maksudnya gini loh gagalan tapi artinya oh gue at least gue pernah belajar ini gue pernah belajar itu kayak gitu-gitu dan kayak dulu aku pernah juga berbisnis gitu ya tapi bisnis kecil-kecilan lah soalnya temen aku ngejalanin kayaknya sukses oke gue juga bisa kali ngejalanin gagal gak apa-apa kayak itu hal yang biasa lah dalam hidup apakah itu yang membuat kakak ingin bunuh diri? kok gak? itu udah kompleksitasnya tinggi kalo itu udah hal ini hal itu tuh udah bercampur jadi kayak bayangin dari umur 0 sampai 30 sekian tahun gak pernah punya masalah yang berarti menurut aku ya tapi ternyata enggak bukan kayak gitu mungkin selama ini gue ngeliat masalah itu sudut pandangnya mungkin ngerasanya itu sepele padahal tidak kemudian pas ada satu momentum oh ternyata kalo semuanya dikumpulin tuh jadi kompleks gitu iya nah kekompleksan itu tata gak bisa sanggup aku telaah sama nalar aku terus Tuhan kasih jalannya gak seperti apa yang gue mau lagi biasanya kan dikit-dikit Tuhan kasih jawaban dong iya Tuhan aku mau ini oke tiba-tiba Tuhan no itu kaget shock kok gue di reject ya gitu oke ada lah momen itu kakak juga pernah kelilit masalah ini ya trading itu mah udah lalu tapi udah lalu udah lalu ada lah momen yang tadi aku cerita itu temen-temen ikut ya gue ikut aja kepo kepo orangnya kepo banget kepo lah kayak berarti kakak ini tipikal orang yang gak bisa ditantangin iya gue gak bisa ditantang sama lagi kayak cowo nih misalnya sama gue deketin gue gitu ya kalo dia yang kayak deketin banget gue kayaknya gak mau iya lu apa sih ngedeketin gue jadi risih tapi kalo dia deketin enggak deketin enggak ini orang kenapa ya gitu kayak penasaran cuman bahaya ketika gue udah ngelewatin yang kayak oh yaudah dia dapet biasanya jadi bosan kan iya karena yaudah challenge-nya selesai iya iya benar-benar kehidupan suka gitu kan benar-benar aku juga gitu loh kalo semakin di deketin deketin malah gak jauh tapi kalo ditarik ulur kita yang penasaran kayaknya cewek semua gitu ya semua gitu ya oke suka challenge oke kak beredar video kamu hafal surat anas sampai bisa melakukan gerakan sholat nah sempat diisukan menjadi mu'alaf itu gimana kan gak gak gini gini jadi kan kalo sinetron itu kan kulturnya mengikuti mayoritas indonesia 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 berarti mostly dalam satu cerita itu kan pasti ada momen si karakter ini akhirnya memohon kepada Tuhannya gitu iya rata-rata pasti secara umumnya menggunakan tata ibadah muslim oke kalo kamu tadi sempat cerita sama aku kamu baru sekali gitu pas aku kayaknya lebih sering pake mau kena dan sholat dibanding temenku yang muslim gitu lah aku sering bercanda sholat lu gua aja udah sholat berapa kali kalo gak sholat-sholat itu jadi bercandaan yang menarik buat aku gitu kan nah mulai berarti jatuh ya aku nanyain dulu enggak mulai apa ya jadinya kayak udah terlalu meskipun kalo adegan itu kan dia gak full sholat dari awal sampe ending tapi aku tau lah ada istilah kayak ruku ruku iya ruku ada istilah terus kalo mau selesai tuh ada yang jarinya satu ini naik lagi nih berita nih iya ada jari telunjuknya naik gitu kan di momen apa gitu terus nanti lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum udah selesai gitu kan itu aku tau pake mukena juga maksudnya tau cara menggunakannya nah waktu itu dapet satu sinetron ada yang jarinya naik itu lucu loh tapi boleh gak sih disebutin apa-apa ya gak apa-apa karena kan iya kakak agamanya beda karena memang ada satu telunjuk yang akhirnya naik kan di oh gitu pas momen iya gitu terus habis itu tau lah gitu secara garis besar meskipun gak bisa full sholatnya karena memang gak kalau syuting kita gak full gitu nah pas salah surat itu gini gue itu cepet banget ngapalin kata-kata gak entah temen aku misalnya dia ngomong bahasa Perancis apa gitu berkali-kali beberapa kali nanti aku udah bisa ikutin iya 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 gitu-gitu misalnya apa gitu gitu-gitu 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 kan gitu-gitu kan iya kaya gitu-gitu nah jadi waktu itu syuting judulnya kun faya kun itu stripping ceritanya merukiah orang konsepnya komedi merukiah apa kakak yang ceritanya dirukiah? aku ceritanya jadi wartawan disitu yang selalu ikut ketika si tim ini merukiah ceritanya itu stripping lumayan waktu itu ratingnya bagus dan panjang ada kurang lebih hampir 200 episode bayangin aku bilang tadi kan temen aku ngomong beberapa kali aja aku cepet hafal bayangin kan kalau itu udah setiap hari aku dengar jadi ketika mereka merukiah itu biasanya mereka pake surat anas ya terus ada surat apa ya alfalak mungkin atau apa gitu ya lama gue hafal pas gue sebutin gini-gini gini-gini anjir loh kalau cepet banget iya gue secepet itu untuk mencerna bahasa-bahasa lain meskipun bukan berarti aku jadi bisa bahasa Prancis enggak tapi misalnya aku cepet aja karena kan kalau itu kan bahasanya bahasa Arab iya kadang rada susah iya coba aku mau challenge bacaan surat anas anas kul audubirobinas malikinas ilainas minsyari waswasilonas gitu ya waswi syufi sudurinas minalji natiwanas waaah keren gak? terimakasih terimakasih berapa lama akan ngapalin? enggak tau tiba-tiba udah hafal karena setiap hari di dengar sama aja kayak ke temen aku ngomong bahasa Prancis satu bahasa apa tuh jawa deh tiba-tiba gue bisa aja ikutin dialek dia gitu misalnya kayak guru aku dulu aku bisa tau bahwa orang jawa bukan aksen medoknya tapi dia melafalkan i itu dialek i itu jadi agak misalnya isilah titik-titik di bawah ini isilah titik-titik di bawah ini bukan titik-titik gitu aku suka mencerna-mencerna cara orang ngomong oh oke lah ke priben lah kayak koi iya 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 orang Sunda kayak iya Maren apa gitu kayak gitu lah aku suka aja gitu ikut-ikutin gitu medok-medoknya ya cekurang genao entah etak kayak gitu-gitu jadi cepet hafal iya oke kehidupan asmara seorang Gita Sinaga pernah dekat dengan beberapa selebritis tanah air mulai dari Mahesa Gibran Denny Sumargo Surya siapa sih yang paling kamu susah move on enggak ah enggak pernah susah move on aku tuh enggak ada yang susah move on enggak ada yang susah move on ada lah mantan gue tapi aku nih ya aku tuh bukan yang susah move on yang paling lama deh yang paling lama pacaran siapa dari yang tadi aku sebut enggak Surya ma Denny Sumargo ke Denny Sumargo itu bukan lama tapi momennya berkali-kali eh salah nanti salah maksud ya putus nyambung putus nyambung enggak harus pacarlah jadi aku tuh pacaran sama dia selesai gitu terus kemudian tiba-tiba gue diundang tolak siapa lu udah ngomong-ngomongan sama dia cuy deket lagi ke gereja baru yuk siapa tuh kita bisa merit yuk enggak jadi kemudian ada momen tuh dia datang ke hidup gue enggak merit sama gue jadi dia coba deh kita sama-sama single enggak jadi gitu tapi akhirnya jadi bersahabat luar biasa oke momennya berkali-kali tapi bukan lama tapi ada deket dari yang tadi siapa yang paling deket sampai sekarang ya Dian Su mungkin ya kalau dihitung-hitung karena aku tuh enggak gitu deket sama mantan-mantan aku sih maksudnya berteman baik-baik aja kalau ketemu santai ketawa-ketawa tapi bukan yang komunikasi terus berteman enggak ada yang bener-bener deket gitu waduh enggak ada tapi santai santai nah sekarang pacar kakak siapa nih enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada tapi yang deket ada ya ada aja ada yang deket ada artis sinetron atau orang biasa bisa jadi bisa jadi enggak apa ya bisa jadi tuh dua-duanya jadi yang kalau yang ini denger ha gue enggak ada bandel banget ya kalau gitu ya jadi kita bisa jadi deh semuanya ada aja sih ada artis bisa jadi artis juga ya mungkin lah enggak bisa nih dikepo nih artis sinetron atau terlibat cinlok lagi seperti biasa-biasanya sebelum-sebelumnya aku enggak pernah cinlok mungkin baru kali ini enggak maksudnya mungkin enggak enggak maksudnya mungkin baru ngerasa iya ya gitu itu kali ini gitu oke apakah orang itu bernama inisialnya Habibi? itu bukan inisial gak apa-apa? iya memang dia laki-laki terdekat aku saat ini nah berarti itu kan? bisa aja oke seberapa deket sih sama Habibi? deket banget deket banget karena kerjanya juga tiap hari ketemu cinlok berarti hmm aku tuh udah kerja bareng sama dia 9 tahun lalu terus abis itu dipertemukan lagi syuting bareng lagi sekarang jadi pasangan di sinetron karena emang kita emang mungkin cocok ngobrol komunikasi sebelum syuting ini berlangsung pun emang kalau lagi off aku ketemunya dia apa segala macam curhat sama dia aku kalau anxiety itu nolakannya dia aduh aku ini parno terus dia nyeritain hidup orang lain tuh tau gak sih ini oh iya terus gimana terus gue lupa karena digosip-gosip gitu jadi dia tahu banget cara handle aku gitu lah sebenarnya biasanya kalau yang jadi temen curhat sharing bareng terus apapun semua curhatan kita didengar itu tuh cocok loh kak oh kamu gitu ya tapi emang iya loh kak cocok kak doain aja ya iya hahaha oke berarti tadi inisialnya habibi ya yang deket sama kakak oke pengen dinikahi oleh habibi gak kak apa habibi termaksud tipikal kak Gita habibi tuh akan jadi tipikal semua wanita habibi 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 akan jadi tipikal semua wanita aku rasa kalau kenal dia secara pribadi ya karena orangnya tuh sangat taking care perempuan luar biasa treatment ngetreatnya luar biasa dia tuh tahu cara menghandle orang-orang terdekat ya dia penyayang gitu-gitu ya pasti ada kurangnya cuma maksudnya pasti kan cewek suka ya kayak gitu kan karena ada istilah sekarang apa? act of service ada apa? love language love language ala jaman tau lah jadi kayaknya dia poinnya semua ke checklist deh tapi kembali lagi sekarang orientasinya gak melulu tentang pernikahan kan bukan gak melulu maksudnya gini kadang-kadang kalo kita mencapai satu goal tuh bener jadi jalanin aja kita gak tau eh ternyata jadi suami gue yaudah berarti dia yang terbaik oh ternyata jadinya cocoknya jodohnya berteman gak apa-apa juga iya kadang tuh memang sekarang netizen kalo kita udah pacaran sama siapa nikah dong nikah dong nikah dong mikirnya nikah gampang kali ya kalo kalian mau ini apa namanya bantu sponsor boleh gitu kan jadi itu butuh perjalanan yang panjang kedekatan dulu semuanya dan lain-lain belajar dari ini oke hahaha kalian pernah ngobrol serius gak tentang hubungan kalian hmm hmm pernah sih pernah tapi kok jawabnya ragu kak enggak karena gini kita sama-sama tau nih kita punya satu penghalang yang memang itu akan sangat sulit untuk dilewati apa agama pasti tapi artinya bukan berarti gak pernah mengkomunikasikan kalo nanti gimana gimana cuma komunikasi tentang itu menjadi mungkin menjadi minim gitu karena penghalang itu gitu jadi melawan restu ya lagunya ya oh ada juga lagunya ada melawan restu oh gitu ada ya Tuhan kita satu oh kita yang teras sama itu bener tuh lagu iya 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 oke jika kak Gita berjodoh dengan habibi mungkin gak sih kak Gita atau dari salah satunya berpindah agama segala sesuatu di dunia ini semuanya punya probabilitas iya jadi semuanya mungkin aku mungkin dia mungkin gak jadi mungkin jadi mungkin ya sudah berapa lama sih kak? apanya hmm berapa lama ya bertemuannya sama 29 tahun dekatnya ya lumayan lah berapa lama? gak tau gak nanti yang lain marah itu dekatnya gak ngitung-ngitung waktu sih gak ngitung waktu perkiraan? setahun kayak perkiraannya 13 meter gitu ya ya perkirannya gitu meter loh agak-agak ya ada lebih dari set tahun perkiraan cintanya ya 13 meter ya lebih dari setahun lah lebih dari setahun kita doain aja Kak Gita jodoh yang terbaik oke nah untuk ke depannya hal apa yang pengen kak Gita capai? kedepannya aku pengen lebih bermanfaat aja sih dalam artian kalau misalnya aku mau jalani pekerjaan aku semoga orang yang menonton tayangan aku tuh dapet value dari apa yang kita sajikan kalau aku jadi A aku pengen ada selalu manfaatnya buat orang gitu loh dan pengen lebih stabil aja dalam berpikir bertindak lebih terukur lebih terarah gitu loh nggak sesuai dengan emosi tapi ya logikanya jauh lebih digunakan gitu proses ya kedewasaan semuanya oke kita doain Kak Gita semoga Kak Gita diperdekatkan lagi dengan jodohnya amin kamu juga loh aku udah deket ya pokoknya kita doain Kak Gita semakin sukses dan salam juga untuk mamanya Kak Gita siapa namanya ibu mama Yulia mama Yulia halo mama Yulia karena aku gini Kak kalau udah lihat mama mama siapapun pasti aku sayang banget iya iya karena kamu butuh figur itu kan iya pokoknya kita doain sukses selalu untuk Kak Gita oke terima kasih Kak Gita thank you Natalie terima kasih sudah main kesini dan jangan lupa nonton aku juga ada di Kak Gita dimana Kak? di Pantengin TV iya ada disitu jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa untuk nonton terus Ekomando Channel bye bye assalamualaikum Assalamualaikum